Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soktania terkait dengan pemeriksaan mantan pejabat Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita lihat situasi terkini dari gedung KPK, ini merupakan situasi terkini gambar terbaru yang kami dapatkan dari tim liputan Kompas TV dari gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ini merupakan Rafael Alun Trisambodo yang merupakan mantan pejabat Ditjen Pajak, hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Rafael diperiksa terkait dengan laporan harta kekayaan pejabat negara yang dinilai janggal. Saat ini Rafael sedang menunggu di ruang tunggu yang merupakan lobi dari gedung KPK sebelum nanti ia dipanggil atau memasuki lantai 2 di mana ruang tersebut merupakan ruang pemeriksaan untuk para saksi yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu artinya hari ini Rafael Alun Trisambodo diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan laporan harta kekayaannya yang dinilai janggal. Usai kasus penganiayaan anaknya kepada David Ozora yang merupakan anak dari salah satu petinggi GP Ansor Mencuat. Sebelumnya saudara dalam program Sapa Indonesia Pagi, juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pemeriksaan kepada Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeo, Ali mengatakan KPK juga bekerja sama dengan Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeo yang juga bekerja sama dengan PPATK. Ali menambahkan ini merupakan momen baik jika akan dilakukan perampasan harta pelaku koruptor dari hasil pemeriksaan kekayaan pejabat negara.